Yang teknik sederhana yang pertama, kalau saya menjawab teknik yang pertama adalah teknik prent. Yang kedua, di dalam teknik NLP, saya paling suka kalimat adalah peta bukan area yang sebenarnya. Peta global gitu ya? Peta bukan area yang sebenarnya maksudnya. Halo sahabat-sahabat dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Nami Lani dalam YouTube channel Markus Antonis Arief yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat-sahabat pengen tahu dong ya gimana sih ada nggak teknik-teknik dari NLP nih yang bisa membantu tim sales atau sales untuk berjualan. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang berikut ini ya. Sebelum anda lanjut nonton video ini, silakan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat-sahabat, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Nami Lani dan saat ini sudah berada bersama dengan saya Coach Antonis Arief. Halo Coach. Halo. Gimana Coach kabarnya nih sore-sore begini? Nah, gini nih Coach, sahabat-sahabat pengen tahu nih ada nggak sih teknik-teknik NLP yang bisa membantu ya penjualan, khususnya tuh sahabat-sahabat yang masih baru nih? Ada Bu, jadi ada banyak teknik NLP yang bisa dipakai untuk jualan ya. Yang teknik sederhana yang pertama, kalau saya menjawab teknik yang pertama adalah teknik frame. Teknik frame itu adalah teknik figura, jadi itu sama dengan metode mindset. Nah, saya biasanya... Figura ya, frame. Figura, frame. Jadi kalau mau saya ketemu sama customer, yang pertama kali saya akan tanya di dalam kepala saya, yang pertama kali adalah saya taruh di kepala saya adalah frame-nya apa, mindset-nya apa. Misalnya contoh, setiap customer yang ketemu sama saya, percaya dengan saya. Nah, itu saya akan ngomongin berulang-ulang, sehingga ketika ketemu sama customer, tingkat PD saya akan jadi lebih tinggi, Bu. Ngomongnya kenceng apa? Boleh, boleh. Pelan juga apa-apa, kenceng boleh nggak masalah. Kayak spring gitu ya. Terserah. Nah, kebetulan kalau di tim saya, yang tadi, kalau tim saya, yang saya lakukan adalah saya minta mereka mencari ayat Al-Quran, dan mereka membaca ayat Al-Quran itu, sehingga ketika mereka jualan, mereka beloknya gampang, Bu. Iya. Nah, itu kayak gitu ya. Belok bagaimana nih? Belok maksudnya ketika mereka ada pertanyaan, nggak bisa ngejawab, mereka bisa ngebelok jawabannya dengan cepat itu. Mencari... Mencari solusinya. Jawaban sesuai dengan solusi ya. Nah, itu terjadi karena frame. Nah, kebanyakan kenapa orang gagal, karena ketika ketemu customer, mentalnya adalah sudah ada orang nggak mau belinya. Orang ini nggak bisa nih. Jadi mental di awal... Mereka ada suara-suara yang berbisik gitu. Nah... Ah, kamu nih, dia kayaknya nggak mau beli. Nah... Gitu-gitu ya. Jadi di kepala, dari awal saya pasangin frame, mereka dari awal ketika saat telpon, atau sebelum ngepon, mereka sudah punya frame itu dulu. Maka PD-nya gila-gilaan sih, Bu. Ketika pakai itu. Satu. Yang kedua... Makanya harus tadi kayak berbisik gitu ya, Coach, ya? Boleh berbisik, boleh bersuara, terserah. Bersuara gitu juga boleh ya. Tapi bersuaranya juga nggak tempat ramai, ya? Nggak, nggak tergede. Nah, yang kedua, Bu. Ini yang menarik ya. Ini, ini, saya pernah menemukan, saya belajar waktu dengan Zig Ziglar. Ini bukan metode NOP. Zig Ziglar mengatakan, kalau mau telepon, kita harus pakai-pakaian yang bagus, mesti pakai sepatu, Bu. Dan lucunya, saya melakukan itu kepada tim sales. Saya bilang kepada tim sales, setiap telepon, pastikan kamu pakai sepatu. Karena kan kantor kita kan rumah, gitu ya. Mertanya rumah. Jadi mereka pada rata-rata nggak pakai sepatu, nih. Kayak Mas Adi sekarang juga lagi nggak pakai sepatu, gitu kan, ya? Nah, ternyata, tim sales, Bu Ustaz telah pakai sepatu, Bu. Tingkat keberhasilan jadi lebih tinggi, Bu. Oh, mungkin karena ini kali ya. Meskipun hanya lewat telepon, tapi... Pedenya. Setidak-tidaknya dengan prepare seperti itu, ya. Pedenya naik, gitu ya. Itu juga masuk kategori yang disebut namanya frame. Oke. Masuk akal ya, Bu, ya? Berarti frame ini bukan hanya apa yang akan mau diucapkan, tapi dari ini juga, ya? Penampilan, PRN, dan sebagainya, gitu. Nah, yang kedua. Itu pertama ya, dari frame, ya. Nah, yang kedua, di dalam TNKLP, saya paling suka kalimat adalah peta bukan area yang sebenarnya. Peta global, gitu ya? Peta bukan area yang sebenarnya maksudnya, ketika saya ngedeketin Bu Ana, ketika berbicara dengan Bu Ana, saya nggak boleh ngotot bahwa produk saya yang paling bagus. Tugas saya adalah memahami petanya Bu Ana dulu jalan pikirannya. Nah, ketika saya paham jalan pikiran Bu Ana, saya berbicara sesuai dengan problemnya Bu Ana dulu. Nah, setelah itu barulah saya mempersuasi mereka. Kebanyak sekali kan nggak gitu, Bu. Begitu adalah, yang mereka pikir, kalau saya mau jual sama Bu Ana, pokoknya ngotot aja, pokoknya Ibu harus beli. Nggak bisa begitu. Bu, itu sering tuh ya, kalau banyak telepon, eh, selamat siya dengan Bu Ana, kita punya problem ini, Bu, Ibu pasti ini dia. Kayak gitu ya, langsung ke the point. Nah, kalau saya nggak, saya akan tanya deketin dia, cari tahu jalan pikiran mereka, sehingga ketika itu cara-bicara kita jadi berbeda. Jadi kayak kita bikin seperti teman dulu ya, memahami mereka dulu ya. Memahami dan sebagainya, memahami problemnya dia, kenapa sih dia nolong kita. Nah, itu kita perlu tahu. Nah ya, jadi tanggung NLP itu, itu yang bagian itu sangat membantu. Dua ya, Bu. Nah, satu tips lagi lah. Yang paling sederhana, sebenarnya, tapi ini tergantung Anda mau melakukan apa-apa, adalah mengetahui strategi belinya, Bu. Wah, gimana nih? Nah, strategi belinya. Strategi beli, biasanya, di dalam NLP, ada metode yang namanya visual auditory kinesthetic. Visual berarti melihat, auditory adalah perkataan, suara, kinesthetic artinya perasa atau perabang. Jadi misalkan saya tanya, misalkan contoh sederhana, saya akan tanya kepada dia, Bu, terakhir kali Anda membeli atau Bu, terakhir kali Anda kerjasama, prosesnya gimana? Nah, dari proses tersebut ketika dia menyampaikan sesuatu, itu saya mesti melihat metodenya apa. Misalnya, omong, kami tuh biasanya melihat, kita melihat dulu proposalnya, kemudian kami lihat metodenya tepat atau enggak, dan kami mendiskusikan dengan tim kami, baru kami putusin. Itu apa, Bu? Melihat, presentasinya berarti visual. Mendengarkan, auditory. Mendiskusikan, auditory. Baru memutuskan kinesthetic. Nah, jadi tugas saya adalah mencari tahu strategi-nya mereka, dan saya ketika berbicara juga menggunakan metode yang sama. Misalnya contoh tadi, visual auditory kinesthetic. Seperti tadi kan Anda sudah melihat pemaparan kami, berarti visual. Dan saya yakin juga, mungkin Anda pun sudah bertanya juga kepada kami, apakah ini cocok atau enggak. Menurut Anda, ini kelihatannya sesuai atau enggak. Sehingga kita bisa ngambil keputusan untuk maju ke berikutnya. Sudah tuh, Bu. PAK semua. Jadi, ketika mendengar, apa, melihat berarti visual. Sudah bertanya berarti auditory. Memutuskan berarti kinesthetic. Jadi metode yang digunakan sesuai dengan orang itu cara ngomongnya seperti apa. Kita samain. Itu juga bisa disebut namanya passing. Kalau ada beberapa orang itu terus? Sama. Oh, gitu juga ya. Sama. Bisa dalam satu long meeting itu kita meet-up yang berapa orang. Betul. Berarti itu keputusan siapa, Bu. Keputusan kelompok. Yang disebut tetap ada visual auditory kinesthetic. Itu yang bisa kita. Oke, berarti menarik sekali ya ini ada kata-katanya yang seperti tadi ya, Coach Yaku. Oh, banyak, Bu. Bahkan ada metode. Visual auditory kinesthetic. Iya, belum juga metode bagaimana menggunakan teknik hipnosis. Dengan perkataan. Karena ini bukan hipnosis yang fokus-fokus gitu loh ya, sahabat sales. Ini ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Jadi dengan metode-metode tadi, itu bisa membantu orang dalam memutuskan lebih cepat. Begitu. Oh, oke. Nah, kalau sahabat sales pengen belajar tentang teknik-teknik ini gimana ya, Coach? Kebetulan kalau nggak salah ada jadwal pelatihannya. Sebentar lagi, silakan aja. Nanti ada informasinya di sini tentang pelatihan MLT itu. Oh, dan buat sahabat sales lainnya, kita bakal ngasih hadiah juga nih, Coach. Yes, apa hadiah? Tiga teknik mengatasi keberatan ya. Wih, keren banget tuh. Caranya di deskripsi, dan link di caption komen pertama. Nah, juga kalau mau ngikut pelatihan kita, di mana Bu? Bisa lihat di website kami, www.corporalconsulting.com Atau menggunakan kami juga bisa di Corporal Consulting ya? Ya, bisa di situ juga. Yang mau tau lah tentang Corporal Consulting, bisa lihat di situ. Atau kalau yang mau belajar online, yang nggak punya waktu misalnya gitu loh. Bisa masuk ke pastifrestasi.com, dan kami punya sekolah sales. Ini sekolah sales kami, ini team trainer kami. Kami punya sekolah sales, namanya sales university, dan belajar selama hampir 1 tahun 9 bulan. Dan kami lagi proses, iya, lagi proses akreditasi. Bener-bener kayak ini, akademi gitu ya? Betul. Jadi, sekolah akreditasi, nanti bener-bener di prove. Kalau di prove, berarti kita jadi sekolah sales pertama. Ini lagi di akreditasi. Nah, ini semua tim kami adalah tim juara, Bu. Mereka harus prestasi dan harus juara di kelasnya, baru bisa menjadi tim pengajar kami. Itu aja mungkin? Ya, itu saja coach. So, akhir kata, saya coach Anthony Sarif dan... Saya Nami Lani. ...mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance.